Kita awali sekitar Jambi Pemirsa dalam aksi penggelapan dan penipuan kendaraan roda 2 yang dialami korban dengan modus lowongan pekerjaan. Bihak kepolisian pun menerangkan kronologi aksi tersebut pada selasa 3 Desember 2024. Sebelumnya, pada tanggal 30 November 2024, Bihak kepolisian sektor Jambi Timur telah menerima laporan adanya dugaan penggelapan dan penipuan oleh korban yang bernama Darren Adonis Merai, seorang warga sejenjang kejamatan Jambi Timur. Pelaku menjalankan aksinya dengan modus menawarkan pekerjaan. Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Murphy menyampaikan, bermula dari korban yang mencari pekerjaan di aplikasi Facebook dan melihat postikan dari akun Sylvie TJZ, bertuliskan mencari karyawan bengkel di wilayah Selinjah. Korban pun tertarik dengan postikan pelaku dan segera menghubungi pelaku. Selanjutnya, pelaku dan korban berjanjian untuk bertemu di lorong Masjid Atakwa, Kelurahan Payu Selinjah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. AKP Edi meneruskan, sesampanya korban di tempat pertemuan, pelaku meminjam motor korban dengan alasan ingin menarik uang di mesin ATM. Setelah korban menunggu, pelaku pun kabur dan tidak kembali, sehingga korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Baik, terima kasih kesempatan hari ini. Kami dari Polsek, Jambi Timur, untuk rilis ungkap kasus terjadinya tindak pidana penggelapan. Jadi berawal dari adanya laporan polisi, laporan nomor LPP 78, tanggal 31 November 2024, terkait dengan melapor atas nama Eren Adonis, yang berlama di Kelurahan Kasang. Dia melaporkan ke Polsek, Jambi Timur, terkait dengan adanya tugaan tidak pidana penggelapan, yaitu sepeda motornya dipinjam, kemudian selanjutnya dikembalikan lagi, dan tidak diketahui terkait dengan gimana. Setelah dapat laporan tersebut, selanjutnya kami dari Polsek, Jambi Timur, yang dipilih langsung oleh Kalipreskrim, melakukan upaya penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, selanjutnya diperoleh dua alat bukti, dan kita tingkatkan ke tahap penyelidikan. Nah selanjutnya, dari hasil penyelidikan, kita mengamankan satu orang sebagai pelaku, yaitu dengan isi kondisial kuat. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian pun berhasil mengamankan pelaku dengan barang bukti satu unit kendaraan korban dan satu lembar surat keterangan. Akibat kejadian ini, korban pun mengalami kerugian satu unit sepeda motor Honda Revolt tahun 2022 berwarna hitam.